Saya masih ingat, Ustaz, Ustaz sudah jadi anggota dewan, dan rumah itu Ustaz, yang di panorama, itu Ustaz mau ganti pintu rumah itu, sampai saya ke rumah itu, kondisi pintunya bobrok, itu lama sekali nggak diganti, saya sampai sempat berujari dalam hati, ini anggota dewan, masa sih nggak mampu beli pintu? Berarti Ustaz pernah yang mengalami periode datang ke DPRD itu memakai motor, Ustaz? Bertahun-tahun, bahkan orang lain juga bingung, ini kok patah masih pakai motor PKS Podcast, kita semua Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz Tuhan, datang ke Purwakarta tahun 98 mungkin Ustaz ya? 96 Oh, 96, saya tahunnya 98, Ustaz, ketika Partai Keadilan baru didirikan, Ustaz? 96 itu saya dosen di STAI, Z Mutakin Sindang kasih, Ustaz? Sindang kasih, kemudian berjalan 2 tahun, saya bergabung dengan Yayasan Bindah Muslim 98, Ustaz? Nah, saat bergabung dengan Yayasan Bindah Muslim itulah kemudian sedang terjadi reformasi Jadi 98 itu peristiwa itu Langsung, kalau tidak salah, Ustaz menempati sebuah rumah di Sindangkasih tadi ya, agak melipir di jalan Mayorkosim atau di situ tadi, jadi tidak di pinggir jalan banget Nah, itu sebenarnya sinergis Ketika itu, saya bersama keluarga, kebetulan biasa kontraktor gitu Itu masih ngontrak, Tad? Ngontrak, nah teman-teman Yayasan itu Mengamanai saya untuk jadi ketua Yayasan Bindah Muslim yang tadi itu ya, Ustaz? Karena tahu bahwa ketua Yayasannya gak punya rumah, akhirnya dikontrakkan di kantor Yayasan Bindah Muslim itu Nah, kemudian setelah masuk partai keadilan pada waktu itu, ya Saya diamanai jadi ketua, nah baru pindah kemudian di panorama Tempat tinggal Baik, tapi kalau tidak salah, Tad, sebelum ke panorama, Ustaz, ini ya mungkin kantor PKS-nya sempat pindah ke Parcom ya, kalau tidak salah Ya, ke Parcom, yang dekat tikungan, kalau sekarang itu dekat dengan Hotel Intan Hotel Intan, atau yang sekarang dekat dengan kantor P3 Betul Nah, itu waktu itu PK cuma berapa? Awal-awal satu kursi itu waktu itu Ada cerita sedikit, ya ketika saya berjalan-jalan sama teman-teman P3, itu sempat diledekin juga Pas lewat satu mobil dengan memperlihatkan ini loh kantor P3 udah bagus dan sebagainya Kemudian selesai, sementara PK ketika itu masih ngontrak Yang di rumah Ustaz itu ya? Bukan yang sebelahnya, yang di Parcom, itu satu mobil itu ada orang PBB, ada dari PAN, ada dari PKB Saya ketika ditanya begitu, kenapa itu PK kok belum, atau sekarang PKS belum punya sekretariat kok masih ngontrak tuh lihat tuh kantor P3 katanya, sangat bagus Saya balik bertanya, justru saya itu hiran kenapa P3 baru sekarang punya kantor padahal sudah puluhan tahun berdiri Betul Saya juga hiran, dari dulu uang partai untuk apa aja saya gituin kok baru sekarang bikin kantor Ustaz, balik lagi ke tadi Ustaz, yang waktu Ustaz dikatakan lah dikontrakin sama teman-teman seperjuangan waktu itu Ustaz ya Ustaz masih ingat nggak, itu kontrakannya nominalnya berapa saat waktu itu? Saya pada waktu itu malah nggak tahu harganya, saya tinggal nempatin aja sama teman-teman yang menyelesaikan kontrakan yang di Parcom ya, bukan yang sekretariat Kalau nominal kontrakan sekretariat saya udah lupa itu berapa itu Ustaz sebelum 96 itu Ustaz bisa cerita nggak, Ustaz dari mana saja itu Saya mengetahui sedikit Ustaz besar dan tumbuh di Lamongan Iya Nah terus kemudian kuliah di IIN ya Ustaz ya Iya, IIN Bandung Nah itu Ustaz, waktu itu apa sih pertimbangannya datang ke Purwakarta Ustaz gitu kan Saya pada waktu itu istri kebetulan dinas di Purwakarta Dinas di Purwakarta, di pengadilan agama Nah sekarang termasuk sedang hangat-hangatnya ane Bupati Purwakarta itu Saya tahu semua itu beritanya, tapi nggak pernah cerita ke siapapun Saya kalau ditanya orang, tahu nggak Pak Toha mengenai cerita Bupati blablabla begitu Oh tahu saya, kan dia mancing karena istri saya ada di pengadilan agama Cuma sayangnya satu katanya, kenapa? Berita itu nggak boleh diceritakan kepada orang lain Jadi sampai sekarang saya nggak pernah cerita Jadi waktu itu Ibu memang Di pengadilan agama Dari Subang tadi Iya dari Subang, kelahiran Kerawang Pindah ke Purwakarta Sudah punya putra Ustaz Waktu itu pertama Irfan itu lahir tahun 95 95, berarti usia 2 tahun atau 3 tahun Ustaz Ya, 3 tahun Saya saling bergantian dengan ada pengasuh Saya dosen STAI Ustaz waktu itu jadi PNS atau tidak? Ya kalau jadi PNS nggak boleh masuk partai Jadi memang Ustaz memang sudah tidak masuk ke wilayah itu Tidak masuk wilayah itu Jadi sudah memutuskan Ya sudah ngurus yayasan bersama dengan teman-teman Kemudian mengajar di STAI Kemudian mengajar di tempat-tempat lain Misalnya di Indosat Atau di tempat perumahan-perumahan Kadang di Apa ya Pada waktu itu perumahan nggak terlampau banyak Masih baru Giri Asri Giri Amuti Kemudian Dian Anyar Bahkan Teman-teman di Yayasan Bina Muslim Pada waktu itu sudah mulai berpikir nih Kita itu gimana caranya Supaya Da'wah melalui Yayasan Bina Muslim ini Supaya lebih besar Akhirnya muncul di situ ada dua opsi teman-teman itu Opsi pertama Apakah kita seluruh pengurus ini Ngambil di satu perumahan Satu tempat aja Misalnya Giri Amuti semua Atau Giri Asri semua Pada waktu itu panorama belum dibangun Masih dalam proses Tapi pemesanan-pemesanan itu sudah Sudah berjalan Dimulai Apakah mau begitu Nanti kita bikin komunitas Tetangganya kita Kita juga membuat Kebaikan-kebaikan lingkungan di situ Nah Atau Kita yang berempat Saya pada waktu itu berempat Dan sekarang ada sebagian sudah Pindah di Provinsi Banten Ustaz Iskandar Durkane Pernah menjabat sebagai ketua DPD juga Ya itu gantian Kemudian Akhirnya disepakati Udahlah Kita bismillah aja Dari sekian orang ini Disebar aja Ada yang di Giri Asri Satu Ada yang di Giri Amuti Satu Dian Anyar Satu Nah saya kebagian di panorama Jadi saya Diam di panorama ini Sejak panorama berdiri Memang baik desainnya Tadi Ya Pada waktu itu Kita bismillah aja Dibagi Masing-masing Setiap perumahan Diisi satu kader Ustaz 98 Partai Keadilan Sama sekali Waktu itu belum mengenal iklim partai Terus di kota kecil Ustaz berasal dari 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 Subang Dan kemudian mendampingi istri Ustaz ditunjuk menjadi ketua partai Waktu itu Pertimbangannya Apa Kenapa mau jadi ketua partai Keadilan yang Orang Apa sih ini Tunggak tahu Nah ini saya bercerita Jadi Saya sebut Nama ya Supaya mengetahui alasan Kenapa Saya jadi ketua Nah Ketika itu Masih bertiga Saya Ustaz Luqman Dengan Ustaz Zainal Nah setelah era partai Yang diayasan ini kan Mau menggabungkan diri ke partai Akhirnya Musawarah Bertiga itu Dan dalam musawarah itu Siapa yang akan menjadi ketua partai Akhirnya ditanya Siapa yang tidak mungkin Menjadi ketua partai Nah Yang tidak mungkin Jadi ketua partai Otomatis Karena Ustaz Luqman Sebagai pegawai negeri Iya Saya Apa Ustaz Zainal Pegawai negeri Nah Saya satu-satunya kandidat Yang memang Gak ada pilihan lain Akhirnya Saya pada waktu itu Ya jadi ketua Bukan karena paling tua Memang diantara bertiga Saya paling tua Dan Memang Saya yang paling memungkinkan Untuk jadi ketua partai Karena Status saya Bukan pegawai negeri Iya Begitu Ustaz apakah waktu itu Sudah ada data Berapa banyak Kira-kira pendukung partai keadilan Di tahun 98 Di Purwakarta itu Ustaz Pada waktu itu Saya kira tidak terlalu banyak Cuma Sistemnya kan tidak seperti sekarang Sistem ketika itu kan Di ranking Misalnya 45 kursi yang diperebutkan Gitu kan Tinggal Suaranya Suara Ini yang terbesar Dapat berapa-berapa Nah Partai keadilan ketika itu Ya memang dapat satu kursi Masya Allah Begitu Saya tidak Ingat lagi jumlah Karena pada waktu itu Masih digabung Bukan sistem perdapil Seperti ini Bukan Akumulasi suara Iya akumulasi suara Tapi Ustaz itu suatu Hal yang luar biasa ya Mendatang baru Dari yang Asalnya bukan siapa-siapa Satu kursi Ustaz Analisis Ustaz pribadi Apa yang bisa mendapatkan Satu kursi itu Ustaz Karena Ya tentu Kalau kita sebagai orang beriman Ya itu semata-mata Pertolongan Allah Kita ini hanya Usaha Ikhtiar Basariah Nah Saya kira Ikhtiar Basariahnya juga Cukup Kita lakukan Ketika itu Mengapa Karena sekian tahun Sebelum partai berdiri Kita sudah punya Basis-basis Dari yayasan Bina Muslim Dengan penyebaran tadi Nah Sehingga Ketika Terjadi Pemilu Tahun 99 Ketika itu Suara partai keadilan Ya Itu rata-rata Adalah di perkotaan Dan kalau dirinci lagi Di perkotaan itu Di wilayah mana Adalah di perumahan-perumahan Dan kita sudah Menanamkan kader Sekian tahun Ya memang tadi Sejak awal itu Sudah di Itu Ustaz Kalau di Berdasarkan data Memang rata-rata Partai keadilan Atau yang sekarang Sebut Partai keadilan Sejahtera Itu Basisnya adalah Di kota-kota Kemudian jika Kota-kota itu Displit lagi Lebih banyak Di perumahan-perumahan Bukan di perkampungan Ustaz Ketika menjadi Ketua DPD Waktu itu Ya Dan kemudian Ustaz Baru punya putra satu Ya Ustaz Itu Itu bisa diceritakan Dukungan Ibu bagaimana Istri Ustaz Kalau Saya sekeluarga itu Sudah Sejak awal Ya Sejak awal Sudah punya Komitmen Bahwa hidup Keluarga kita ini Cita-citanya adalah Bahagia di dunia Juga bahagia di akhirat Seperti kita berdoa Doa sapu jagad itu Dan Itu Tidak bisa kita dapatkan Dengan mudah Kecuali ada Perjuangan Nah perjuangan apa Yang bisa kita lakukan Hidup di dunia Ya Amar ma'ruf Sehingga Masing-masing tinggal Memposisikan diri Kita mesti kerja profesional Ketika PNS Tidak boleh berpartai Ya sudah Urusan PNS Urusan istri Urusan suami Ketika berpartai Ya Tapi Kita berjalan Saling pengertian Harmonis Ya Tidak jadi masalah Karena itu memang Untuk Sama-sama Amal soleh Jadi personal Waktu itu Apa yang menurut Ustad Paling berat Di keluarga Menghadapi Ya pemilu Yang butuh duit Banyak Waktu yang mungkin Banyak Tercerabut Di luar Apa Ada gak Satu peristiwa Yang Ini Buat kami Ini Luar biasa Saya Selama ini Tidak pernah Membayangkan Bahwa Kerja dakwah Itu harus Punya uang Sekian Punya modal Sekian Bukan seperti itu Ya Niat kita adalah Berdakwah Beramal soleh Kemudian berjuang Se Kemampuan kita Yang penting adalah Kita memberikan Yang terbaik Dalam beribadah ini Bukan Berapa Nominalnya Bahkan Dari sisi Pengorbanan Kalau dilihat nominal Itu tidak terlampau besar Ya karena Penghasilan kita Sekeluarga Juga tidak terlampau besar Tetapi Kalau dilihat Dari sisi pengorbanan Semua kita Habis-habisan Berapapun Langsung kita Split Mana yang bagian Dapur Mana bagian Untuk Pendidikan Mana bagian Untuk Dakwah Semuanya habis Kalau jumlahnya Mereka 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 Beliau Beliau Yang pernah Bersama-sama kami Berbahagia Di akhirat Juga Itu Bagi kita Semuanya Adalah Saudara Semuanya Adalah Guru Saling Saling mengisi Kekurangan-kekurangan Saling memberikan Kelebihan-kelebihannya Pernah ada Klas gak gitu Saud Misalnya Saya gak setuju Dengan Anda Atau Anda Gak setuju Dengan saya Atau gitu Saud Semacam itu Ada gak Saya kira itu Udah biasa Tetapi Klas kita itu Bukan dibayangkan Seperti Klasnya orang lain Kemudian Runcing Tidak Sapa Menyapa Tidak pernah Kami sudah terbiasa Bahkan ketika Bertiga Itu pernah terjadi Berbeda pendapat Berbeda pendapat Nah kemudian Dalam perbedaan Pendapat itu Selesai Kemudian Masing-masing Saring merenung Dan ketika itu Masih ada Telepon dari Telekom Ternyata Di antara kita Yang berbeda tadi Itu sama-sama Merenung Dan Sama-sama Menyadari Barangkali kita yang salah Akhirnya ngangkat telpon Sama-sama nangisnya Itu Saya punya cerita Yang kayak begitu Dalam suatu kali Ada perbedaan pendapat Kemudian pulang Merasa gak nyaman Dan sebagainya Khawatir menyinggung Perasaan Sesama saudara Dan sebagainya Akhirnya malam itu juga Ternyata sama Yang bersangkutan juga Punya perasaan yang sama Akhirnya saling minta maaf Dan ini Begitu Jadi Cara kami Dalam perbedaan itu Bukan sesuatu yang Kita ingin Menggulkan Ide-ide kita Bukan Tetapi kita betul-betul Ijtihad Menurut kita Itulah yang terbaik Kemudian menurut Yang lain pun sama Akhirnya Masing-masing Merenungkan Barangkali Punya saudara kita Yang lebih baik Akhirnya kita minta maaf Dan itu pernah terjadi Kayak gitu Kalau perbedaan Kami sudah Sudah terbiasa Menurut Ustad Ikatan seperti apa Yang dibangun Dengan Dengan iklim Persahabatan Seperti itu Ikatan seperti itu Sebenarnya Masing-masing Memiliki Kesfahaman yang sama Yaitu Ingin mencapai Ridu Allah Subhanahu wa ta'ala Khawatir Langkah-langkah kita Kalau ada Kesalahan-kesalahan Atau dosa-dosa Ada kekhawatiran Jangan-jangan ini Nanti akan Memberatkan kita Ketika Apa itu Sakaratul Mau Jadi kepingin Urusan-urusan Hakadami Selesai Sehingga Kita tidak pernah Menyimpan Dendam Kepada saudara kita Entah karena Disakitin Dan sebagainya Karena kita Orientasinya Hidup ini Bukan Cuma sementara Di dunia saja Begitu juga Di dalam persaudaraan Dengan teman-teman Dan sebagainya Saya tidak pernah Merasa Ini banyak Kepentingan Ini itu Dan sebagainya Bukan Tapi kita punya Cita-cita yang sama Yaitu Tadi Bahagia di dunia Juga bahagia Di akhiran Sehingga urusan dunia itu Jangan dianggap Terlampau besar Biasa-biasa saja Masya Allah Masya Allah Ustaz 99 Ustaz menjadi Anggota Dewan Ustaz kan bisa dibilang Waktu itu Maaf Sepertinya Belum punya Basis politik Secara real Di dunia Di dunia politik Itu sendiri Artinya kan Ustaz belum ada catatan Bagaimana jadi Anggota Dewan Bagaimana jadi Pejabat Waktu itu Ada gagap Saya kira Pertama Keyakinan saya Begini Bahwa anggota Dewan Ini adalah Amanat Amanat Harus dikerjakan Dengan sebaik-baiknya Kalau tidak Mengerti Harus belajar Maka pada saat itu Karena kita tidak Faham tentang Dunia politik Kita harus belajar Cepat Kalau kita Latihan anggaran Tidak bisa kita Mengatakan Saya kan Tidak pernah belajar Angka-angka Hari itu juga Harus belajar Bagaimana cara Melaksanakan Sampai Urusan-urusan Yang lain Sehingga Kata orang Bahwa dunia politik Itu penuh Dengan tipu-menipu Penuh dengan Keculasan Dan sebagainya Kalau kita Sebagai muslim Bahwa ini adalah Bagian dari amanat Ini adalah bagian Daripada amal Soleh kita Maka kita Tidak boleh melanggar Hal seperti itu Tapi karena ini Dunia bergetah Tipu-menipu Maka prinsip Apa yang disampaikan Umar bin Khattab Amirul Muminin Dia mengatakan Saya bukanlah penipu Tapi saya juga Tidak bisa ditipu Itu yang saya contoh Walaupun kita Pendatang baru Saya katakan Saya bukan penipu Tapi saya juga Tidak bisa ditipu Maka kita harus Belajar juga Bagaimana cara Mereka Bernipu Baik Sad Apa Ini pertanyaan Boleh gak dijawab Jadi Ustaz Boleh skip Ustaz pernah gak Mengalami Satu peristiwa Ketika jadi Anggota Dewan itu Yang Katakanlah tadi Ini dunia Tipu-menipu Lo nipu gue Tapi gue gak bisa ditipu Ustaz pernah mengalami Hal seperti itu Enggak Yang seperti itu Bagi saya Sudah Sering terjadi Bukan sekali Dua kali Ya misalnya Dalam hal Satu komisi Pemilihan Pimpinan Misalnya Dia mengatakan Yuk Kita milih Si Fulan aja Nanti Kita sepakat ya Itu sudah dihitung Satu Dua Tiga Kan kita sudah Sepakat Nah Ternyata Setelah dihitung Karena pemilihan itu Tertutup Dihitung Jumlahnya tidak sebanyak Yang kita sepakat Nah itu kan penipuan Bahkan Bukan hanya Sekedar jumlah Tetapi yang disepakati Nama yang bersangkutan Itu bisa berubah Nah bukan menipu Cara cepat itu Itu yang baru kelihatan Ustaz kaget gak Pas pertama kali Mendapat hal seperti itu Saya Pada waktu itu Saya sudah Menyiapkan diri Ketika Orang masuk Wilayah Di PRD Dalam hal ini Legislatif Itu Saya Mengumpamakan Bukan seperti Orang mau masuk Masjid Nah kalau orang Mau masuk masjid Biasanya pakai Baju bersih Baju kokoh Atau baju-baju Yang memang Kelihatan bersih Sehingga suatu ketika Ketika dia ada kotor Itu sebuah Aib Kalau kita berpikir Masuk masjid Tapi saya berpikirnya Saya ini Sedang kerja bakti Bersihin got Gitu Tugas saya adalah Seperti itu Yang dibilang orang Bahwa Dunia Partai Dunia Legislatif itu Sudah penuh Dengan kekotoran Maka tugas saya Bagikan tadi Bersihin got Sehingga Ketika saya Berkotor-kotor sedikit Dalam pengertian Karena bersihin got tadi Yang penting Kita tetap Menjaga Tugas kita Adalah membersihkan Kotor-kotor sedikit Ya itu Sebagai resiko Makanya Kalau ada Sebuah lembaga Ini jelek Ini jelek Dan sebagainya Kita ingat Bahwa beramal itu Semata-mata Mengharap Pahala dari Allah Kalau kita di mata Allah Menurut Allah itu baik Saya kira Hero kan Menurut manusia Fitna-fitna Dan sebagainya Sepanjang Allah itu Ridha dengan kita Ustaz Tuhamasun Apa bedanya Sebelum dan sesudah Menjadi angkota Dewan Saya kira Hidup itu Bagi kita Tidak ada bedanya Yang membedakan itu Adalah Ketika amanat itu Diberikan di bunda kita Semakin berat Amanat itu Maka hidupnya Seberat dengan Sesuai dengan Amanat itu sendiri Nah Tugas kita adalah Menyelesaikan amanat-amanat itu Jadi hari ini Kalau saya misalnya Dikasih Amanat Misalnya nih Ketua DKM Ya saya menjalankan Sebagai ketua DKM Sebaik-baiknya saja Ustaz ketua DKM Di Panorama Sekarang ketua DKM Nah nanti ketika Kita mendapat amanat Misalnya Lebih besar lagi Dan Ini harus dikerjakan Misalnya amanat Apa Di DPRD Atau Di SKU Ya kita bekerja Sebagaimana kewajiban itu Itulah yang Membedakan Besar kecilnya Seseorang Ya kita harus Bekerja sesuai Dengan besar kecilnya Amanat Yang penting adalah Pertanggung jawaban Apa yang kita Lakukan ini Di hadapan Allah Sesuai dengan Amanat itu Tapi kan Ini ya Pastilah ada bedanya Antara Ustaz Sebelum jadi Angkota Dewan Dan sebelum Dan sesudah Maksud saya Nah Ini tentu saja Juga outputnya Ada pada keluarga Pada ibu Seperti apa Secara ringkas Itu Gambaran Ritme Hidup Ustaz Waktu itu Dengan keluarga Saya ini Berliku-liku Pengalaman hidup Istilah orang Hidup Berkekurangan Sudah pernah Kemudian Hidup Berlebihan Sudah pernah Kemudian Kembali lagi Berkekurangan Tetapi Alhamdulillah Dalam kondisi Ritme Seperti itu Sesuai dengan Kebutuhan Semuanya serba cukup Buktinya Anak-anak Tetap bisa sekolah Buktinya Segala program Dari tahun ke tahun Juga tetap berjalan Cuma satu hal adalah Bagaimana cara Mendidik Putra-putri kita Jangan Diberikan sesuatu Yang bermanja-manja Yang sebenarnya Bukan pada tempatnya Atau Tidak sesuai dengan Kebutuhannya Atau misal Karena kita ini Punya Rizki yang berlebih Kemudian Jajan anak itu Dikasih Berlebih pula Waktu itu berarti Irfan usia Sekitar 5 atau 6 tahun Sudah Ya 5-6 tahun Ketika orang lain Misalnya Ini mohon maaf Saya sampai nyebut Misalnya orang lain Ada anaknya Datang ke kantor Dewan Misalnya ya Dikasih jajan Ketika itu Untuk Seusia anak kecil Uang 50 Atau 100 ribu Itu sudah cukup besar Sudah gede banget Saat itu Tapi bagi saya Sekeluarga Kita Memberikan jajan Anak Atau memberikan Uang anak Dan semua Ya sesuai dengan Kebutuhan Kalau memang Butuhnya Untuk jajan Berapa Baksu Harganya Ya sudah Sesuai Hari ini Mau apa Semua dipenuhi Nah tapi Saat-saat tertentu Ketika memang Yang dibutuhkan Itu adalah Sesuatu yang mahal Misalnya Laptop Atau apa Ya juga Kita penuhi juga Kalau memang Itu adalah Berbasis Kebutuhan Jadi kita Bukan berbasis Keinginan Ada anak-anak Ketika itu Misalnya sudah Setiap anak kecil Pegang HP Tapi kami cara mendidik Memang ini belum Waktunya dibelikan Walaupun kita punya uang Juga sengaja Enggak kita belikan Dalam rangka Menyelamatkan Pendidikan anak-anak Jadi Anak Jangan sampai Mereka Berbangga-bangga Ini loh Saya anaknya pejabat Banyak duitnya Banyak Semuanya terpunuh Saya gak ingin seperti itu Biarlah Mereka besar Alami Sesuai dengan Keadaan yang bersangkutan Sehingga suatu Ketika terjadi Perubahan-perubahan Pada orang tua Itu tidak ada pengaruhnya Sama sekali Dengan anak-anak Karena hidupnya sederhana Begitu Itu Sedikit gambaran Bagaimana Kondisi keluarga Gimana sih Ustaz Caranya Ngambil Pemilih time Dengan keluarga Waktu itu Dengan Kan bisa dikatakan ya Anggota dewan Ketua DPD Kemudian Ustaz juga Banyak berkiprah Di ruang publik Waktu itu Mungkin Waktu di rumah itu Sebentar Nah ini Ustaz Apa gitu Siasat Ustaz Untuk bisa dekatkan keluarga Ini sebenarnya Manajemen waktu saja Jadi ketika kita Melaksanakan tugas Ya kita laksanakan tugas Dengan baik Kalau ternyata tugas itu Tidak bisa kita tinggalkan Maka kita pamit Dengan keluarga Juga dalam keadaan baik Kalau kita meninggalkan Keluarga cukup lama Maka Komunikasilah dengan baik Melalui Handphone Melalui komunikasi-komunikasi Yang lain Tetapi Tetap Kondisi keluarga Istri Anak-anak Dan sebagainya Harus dijaga Kestabilannya Jangan Pula Kita Melegitimasi diri Wah Saya ini kan sibuk nih Biar keluarga Tau lah tentang Gak begitu juga Karena itu Betapapun Itu adalah Kewajiban kita Jadi amanah Harus dilaksanakan Sesuai Dengan amanah itu sendiri Penuh dengan keseimbangan Keluarga tetap berjalan Partai tetap berjalan Dan pada waktu itu Kita juga punya Yayasan tetap berjalan Yaitu Harus Seimbang Pernah kasih Dapat protes Dari anak-anak Abi kok jarang di rumah Waktu itu Ini sejak awal Antara suami dan istri Harus Kita bangun Kesepahaman Ketika kita tidak ada Ketika Kita tidak di rumah Itu sudah dikasih Pemahaman ke anak-anak Oleh istri Bahwa Abi Sedang pergi Kesini Kesini Itu gak jadi masalah Jadi Sama-sama Memalumi Cuma Kalau kita ada Waktu-waktu tertentu Ya Harus Kembali lagi Ke keluarga Apa yang dibutuhkan Keluarga Anak-anak Dan sebagainya Ya kita Juga Bisa bersama-sama Dengan keluarga Sesuai dengan keadaan Saya masih ingat Setelah tahun Sekitar 2002 Atau 2003 Waktu itu Partai Keadilan Sudah berubah Belumnya jadi Partai Keadilan Sudah terakhir Menjelang 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 Waktu itu ada aksi Aksi Pristina Di Jakarta Saya masih ingat Ustaz menggendong Irfan Di Bundaran HI Jalan kaki Dari Bundaran HI Itu ke Monas Oh iya Irfan waktu itu Masih kecil banget Oh iya Saya masih ingat banget Waktu itu Dan sempat ngobrol Waktu itu kan Aksi masih Irfan Wildan Wildan atau Irfan Tahun berapa itu 2003 Wildan itu lahir Tahun 2000 Apa Ya 98 Itu Wildan 98 Mungkin Ada dua Ada dua Kayaknya dua-duanya Dibawa juga Karena kan waktu itu Anak-anak masih Boleh dibawa Jadi baru setelah Kesini-kesini Kalau Ya Tahun-tahun itu Memang belum ada Aturan Anak kecil Gak boleh dilipatkan Betul Saya masih ingat banget Itu Kemudian Kurang begitu Ingat juga Siapa itu Antara Wildan atau Irfan yang saya ajak Saya masih belum punya Anak waktu itu Oh iya Jadi yang pertama 95 Irfan Yang kedua itu 98 Wildan Berarti kalau tahun itu Berarti dua-duanya Dua-duanya dibawa Pasti tadi Ya Saya masih ingat Ustaz Ustaz sudah jadi Anggota Dewan Dan rumah itu Yang di panorama Itu Itu Ustaz mau ganti Pintu rumah itu Sampai saya Ke rumah itu Kondisi pintunya Bobrok Itu lama sekali Gak diganti Saya sampai sempat Berujari dalam hati Ini kata Dewan Masa sih gak Masa sih gak Mampu gitu Beli pintu Itu gimana Bisa diciptain gak Pesion itu Sebenarnya Hal-hal begitu Saya gak ingin cerita Sebenarnya Cuma karena ini Ditanya Saya jadi menjawab Apa adanya Jadi ketika Kita Berkelebihan Riski Dan itu Kalau gak salah Itu pintunya itu Lama banget Gak diganti Iya Maksudnya gini Saya punya perinci Begini Ketika kita Berlebih riski Memang itu Halal Buat kita Mau belanja Apa saja Gak ada larangan Iya kan Mau bangun rumah Baru juga Gak ada larangan Memang rezeki itu Halal dan punya kita Cuma satu hal Penting bagi kita Adalah Kita mendapatkan Rizki itu Melalui Atau wasilah Siapa Adalah Karena Gaji kita Sebagai pejabat publik Dan itu Adalah Kader Partai Sehingga kita Bisa Mendapatkan Keuangan Perbulan Dan sebagainya Itu dari kantor Yang disitu Adalah hasil Jeripayah Seluruh Kader Nah Sehingga Kalau kita Membelanjakan Walaupun itu Milik sendiri Walaupun itu Halal Tapi Satu hal Yang lebih penting Adalah Menjaga Perasaan Para kader itu Jangan sampai Kita Sendiri Beristilah Berenak-enak Sendiri Tapi itu Menjadi Perhatian Para kader itu Sejak Jadi anggota Dewan Rumahnya Baru Belum Apa-apa Sudah Ganti Pintu Dan sebagainya Dan sebagainya Walaupun itu Halal Tetapi Jauh lebih Terhormat Menjaga Perasaan-perasaan Itu Sehingga Prosesnya Cukup lama Mengapa Saya ingin Mengajak Teman-teman Dulu Saya kasih Bukti Baru Saya Ijin Boleh Enggak Uang Saya Gaji Saya Ini Sebagian Saya pakai Pintu rumah Itu Mungkin Pas saat Masih ingat Pada waktu itu Saya musawarah Dulu Khawatir Kalau Saya Tidak Musawarah Nanti Jadi fitnah Di kalangan Kader Saya Enggak Tahu Itu Musawaranya Saya Taunya Rumah Pintunya Sudah Tua Banget Akhirnya Oleh teman-teman Itu Begini Diizinkan Tapi Nanti Tolong Kalau ada Fitnah Yang terjadi Di Masyarakat Baru Anggota Dewan Sudah Ganti Pintu Ganti Rumah Ganti Apa Udah Biar Saya Nanti Yang menjelaskan Jadi Saya Tidak Perlu Lagi Menjelaskan Kepara Kader Kenapa Ganti Pintu Kenapa Ganti Cendela Karena Saya Tadi Menjaga Perasaan Para Kader Itu Jauh Lebih penting Dibanding Belanja Itu Sendiri Ustaz Mohon maaf Saya Agak Balik Lagi-lagi Tadi Tapi Ketika Itu Ustaz Sudah Jadi Seorang Anggota Dewan Ustaz Kan Punya Motor Belum Punya Mobil Waktu Saya Ingat Mobil Ustaz Pertama Itu Adalah Kijang Kalau Tidak Salah F Dari Kaka Itu Mobilnya Itu Kayu Dan Motor Saya Pernah Pinjam Motor Satu Pekan Pas Menikah Saya Saya Yang Minjumin Sudah Lupa Saya Ingat Waktu Itu Motor Ustaz Ini Tabrak Orang Saya Ustaz Ustaz Udah Biar Saya Memang Ganti Spion Spion Ustaz 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 Memang Udah Mau Saya Ganti Ini Saya Jadi Malu Terus Kemudian Motor Pernah Saya Pinjam Mobil Yang Mengantarkan Saya Waktu Nikah Ustaz Ustaz Waktu Itu Dari Seorang Yang Nggak Punya Kemudian Punya Dan Itu Kijangnya Waktu Itu Nggak Oke Oke Banget Kijangnya Sudah Agak Lama Saya Tahu 94 95 Itu Pendekatan Terhadap Rezeki Harta Yang Datang Ke Rumah Gimana Saya Itu Punya Prinsip Begini Harta Jiwa Dan Sebagainya Yang Kita Memiliki Sarana Prasarana Di Dunia Ini Kalau Kita Tidak Konversi Menjadi Amal Soleh Maka Kita Akan Rugi Contoh Kita Punya Mobil Kalau Selama Ini Kita Pak Terus Menerus Tidak Pernah Mobil Itu Digunakan Amal Soleh Untuk Berbuat Kepada Orang Lain Saya Termasuk Rugi Kenapa Ketika Saya Pakai Udah Selesai Nggak Ada Nilai-nilai Pahala Yang Bisa Mengalir Setelah Saya Meninggal Dan Setelah Saya Selesai Selesai Tetapi Kalau Itu Saya Konversi Bahwa Mobil Ini Pernah Menjadi Saksi Menolong Sifulan Menolong Sifulan Menolong Sifulan Maka Kebaikan Kebaikan Saya Itu Dengan Adanya Mobil Terus Mengalir Pahal-pahalanya Begitu Juga Dengan Rezeki Kalau Tidak Kita Konversi Menjadi Amal Soleh Itu Akan Rugi Akan Berhenti Hidup Di Dunia Berhenti Juga Amal Kita Saya Sampai Ingat Itu Bukan Sampai Sampai Gak Hapal Siapa Yang Sudah Pake Mobil Teman Teman Saya Itu Suka Nawarin Ke Teman Teman Saya Juga Menyadari Saya Sebelum Anggota Dewan Merasakan Yang Sama Dipinjemin Motor Untuk Sosialisasi Untuk Kerja-kerja Da'wah Mengajar Dan Sebagainya Pak Ismono Ingat Yang Digiremuti Itu Motor Yang Suzuki Dikira Saya Ganti Kenal Pot Yang Bunyinya Berisik Itu Karena Memang Itu Satu-satunya Motor Yang Yang Boleh Dipakai Berarti Ustad Pernah Yang Mengalami Periode Datang Ke DPRD Itu Memakai Motor Bertahun Bahkan Orang Lain Juga Bingung Kok Masih Pakai Motor Malahan Saya Ketika Itu Dapet Motor Dinas Yang Win Itu Belum Penyamun Itu Ustad Pernah Ini Waktu Kerumah Saya Pernah Ini Terus Ustad Menunjukkan Ini Kanebo Ini Saya Baru Beli Kanebonya Beberapa Bulan Lagi Saya Pasti Mau Beli Mobil Ini Ternyata Dikabulkan Itu Bercanda Kalau Mau Beli Mobil Ini Kayaknya Karena Nggak Bisa Beli Yaudah Beli Kanebonya Ada Bismillah Dari Yang Kecil Jadi Saya Merasakan Bagaimana Nikmatnya Perasaan Kita Betapa Senangnya Ketika Ditolong Oleh Orang Nah Pelajaran Pelajaran Itu Juga Harus Kita Perlakukan Sama Ketika Kita Memiliki Sesuatu Yang Lebih Kita Juga Harus Bayangkan Mencari Orang Siapa Yang Bisa Kita Tolong Makanya Saya Setiap Ada Grup Pengajian Atau Apa Yang Teman Teman Yang Sering Ketemu Kita Tawarkan Kalau Sewaktu Waktu Butuh Kendaraan Butuh Apa Kasih Tahu Aja Sepanjang Ada Di Rumah Sepanjang Bisa Dipakai Silahkan Saya Udah Nggak Lagi Berpikir Bahwa Mobil Itu Adalah Pasti Untuk Sendiri Nggak Pernah Berpikir Sampai Hari Ini Juga Kalau Ada Orang Yang Pinjem Selama Itu Mobil Ada Saya Persilahkan Aja Karena Saya Itu Tadi Ingin Segala Apa Yang Ada Di Dunia Ini Gimana Caranya Dikonversi Menjadi Amal Soleh Yang Ketika Sudah Meninggal Ini Terus Mengalir Gitu Apa Yang Menyebabkan PKS Tidak Punya Kursi Maju Dalam Kontesis Sasi Ustaz Dengan Ustaz Hasan Sobari Ustaz Menjadi Calon Wakil Bupati Kalau Tidak Salah Apa Sisan Ini Gaya-gayaan Banget Atau Gimana Waktu itu Jadi Sejarah Itu Tidak Berulang